Halo teman-teman, seperti biasa ini hari libur dan kebetulan kita lagi ada di satu homestay atau penginapan yang ada di daerah pengandaran dan untuk makanan pagi seperti biasa kita datangkan kue-kue ya untuk para tamu yang pagi-pagi biasanya sebelum sarapan mereka nyari makanan cemilan atau kue-kue dan ini disini ada makanan khas tradisional ala desa yang bisa kalian nikmati bila kalian menginap di daerah sini, yuk ini di depan kita sudah ada kuenya ya dan nanti kalian tinggal pilih, kita lihat dulu kuenya apa aja ya, ini, 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 di etalase ini nih, banyak banget nih, ada, ya ada beberapa macam kue tradisional ala desa ada minuman juga disini, minuman sekoteng ini, di etalase ini, kalau udah masuk etalase, jadinya kan higienis ya kalian gak usah khawatir ini, bakalan kotor ini, lihat aja nih, kalau udah masuk etalase ini tempatnya higienis, ngambilnya juga pakai supit nih, pokoknya terjamin higienisnya nih kita lihat untuk pertama, ini kelepon ya teman-teman, ini kelepon keleponnya nih, bulat-bulat, pakai gula merah nih, lihat nih, pakai gula merah rasanya beda pasti, kalau pakai gula merah ini, ini cetil nih teman-teman nih, ini cetil, cetil sini begini nih, bentuknya bulat ya, ini keleponnya nih, kita lihat nih, gula merah tuh teman-teman nih, ini gula merah pakainya ya, nih, keleponnya nih bahannya singkong, ketan, sorry, bukan singkong, ada yang kita jumpain, itu ada ketela dia ini seketan disini nih, disini ini ada Mas Ayu, Putri Noong kalau bahasa sini nih ya kita lihat nih, ini Mas Ayu nih ini namanya Putri Noong kalau bahasa sini ada pisangnya, terus pinggir-pinggirnya ada ya, warna-warni seperti inilah kemudian ini ada Putumayang nih, yang mi-mi seperti ini ini Putumayang nih, lihat nih ya, ini Putumayang ini Putumayang, kemudian ini Mas Ayu atau Putri Noong kalau bahasa sini, mi cetil teman-teman dan kalau ini kelepon kemudian tadi ada sekoteng, sekoteng itu kalau disini sekotengnya santan ya, sejenis kolak, ada mutiara nya nah ini dia, sekoteng seperti ini ini sekoteng ini sekoteng dari di daerah sini ini kayak mirip kolak, kalau di daerah lain kayak di Jakarta atau Yogyakarta itu kan, sekoteng itu ya kayak erwedang ronde, tapi kalau disini ini kayak kolak lah, ini santan kalau sini ada mutiara nya nih, ada mutiara nya nih, sekoteng di daerah sini, Pangandaran ini sekotengnya seperti ini, mirip kolak ya biasanya kalau sekoteng kan ronde atau yang ada kacangnya itu kayak di daerah-daerah Jakarta, Yogyakarta dan sekitarnya tapi kalau di daerah sini, Pangandaran dan sekitarnya, ini seperti ini nih sekotengnya ini kayak kolak, ada santannya, ada mutiara kalau kita lihat, banyak kacang itu nggak kelihatan disini ini mutiara malah ya disini ya, sekotengnya ya ini ya beda-beda, beda daerah emang beda-beda ya makanan dan minumnya ya cuma khasnya seperti ini nih, kalau di daerah Pangandaran dan sekitarnya ya teman-teman, itu tadi kue-kue khas di daerah sini, di daerah Pangandaran dan sekitarnya kalau kalian misalnya menginap di salah satu homestay atau di penginapan yang ada di daerah Pangandaran dan sekitarnya itu kalian bisa menikmati makanan khas tradisional ini, apalagi di saat pagi hari ya cocok bagi kalian yang makan ini sebelum sarapan pagi cocok, mantap sekali nah ini makanan tradisional ini bisa kalian jumpai kalau kalian singgah di penginapan di daerah Pangandaran ini kalian tinggal kontak saya aja ya